Berukuran Jumbo Inilah deretan sapi kurban yang dijajakan salah seorang pedagang hewan kurban dadakan di Jalan Brawijaya, Kecamatan Sukoram di Jember, Jawa Timur. Sapi-sapi yang tersedia di sini minimal memiliki bobot 1 ton ke atas. Jenisnya pun beragam, mulai sapi lokal, lingusin, dan sapi simental. Kesemua sapi yang dijual berasal dari peternak lokal. Untuk jenis sapi lokal dijual antara 15 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Sedangkan harga sapi limusin berada di kisaran harga 35 juta hingga 47 juta rupiah. Harga-harga sapi tersebut akan meningkat seiring tingginya permintaan dan mendekati Hari Raya Idul Adha. Raya ini setok saya ada 46 ekor. Itu sapi dari mana saja Pak? Dari wilayah Jember saja. Alhamdulillah Pak Asang enggak pernah ngambil sapi dari luar. Untuk harga rata-rata enggak sampai berapa ini Pak? Rata-rata dari 14 juta sampai 47 juta. Dan sapinya. Kalau minat gimana Pak? Minat masyarakat Pak? Alhamdulillah peminatnya enggak jauh kurang lebih kayak tahun kemarin. Selain dari dalam kota Jember, pembeli juga datang dari luar kota seperti dari Bondo Woso dan Situ Bondo. Kampungan, beli lima langsung ditelahara satu tahun, sampai di sana pergembangnya kurang. Ternyata ada yang bisa dikorban, ada yang enggak. Kalau sekarang, untuk saya sekarang ini, di bursa ini karena lebih gampang, enak, praktis, diantarkan sekatnya. Untuk harganya di mana Pak? Harganya ya lima ya. Selain sapi, di bursa ini juga tersedia kambing berbagai jenis. Untuk kambing ukuran biasa, saat ini dibanderol dengan harga 1 juta hingga 2 juta rupiah per ekor. Namun, khusus kambing etawa gundul, harga bisa mencapai 5 juta per ekor. Mahfuzun Arji, melaporkan untuk NET.